Bakal calon Bupati Serang yang diusung Partai Golkar, Andika Hazrumi, memaparkan visi misi mengadai tahapan penjaringan kepala daerah yang dilaksanakan oleh DPW Partai Nasdem Provinsi Banten di Hotel Aston Serang, Kota Serang, Rabu 15 Mei tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Andika hadir bersama dengan dua bakal calon Bupati Serang lainnya yakni Mohibat atau Oba Otong dan Ibmitahul Khoiri. Andika beserta bakal calon lainnya diberikan waktu selama 10 menit untuk memaparkan visi misi dan rencana kerja. Selain itu, para calon juga diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kader partai yang hadir. Andika Hazrumi mengatakan, ada sejumlah program kerja yang ingin ia lakukan ketika nantinya terpilih sebagai Bupati Serang periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Andika mengaku ingin memastikan agar pelayanan dasar untuk masyarakat Kabupaten Serang. Selain pelayanan dasar, pihaknya juga menyeroti persoalan pengangguran yang masih menjadi permasalahan di Kabupaten Serang. Pihaknya mengaku sudah memiliki gagasan dan solusi untuk penanganan pengangguran di Kabupaten Serang. Pihaknya akan mendorong agar nantinya warga Kabupaten Serang memiliki prioritas untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ia mengaku Kabupaten Serang sudah memiliki modal dasar yang mengatur soal penyerapan lapangan kerja. Dalam kaitan solusi pengangguran ini kan, kita ke depan memiliki tanggung jawab semua. Baik pelaku usaha, baik juga pemerintah, bagaimana industri dan pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Serang ini ke depan harus memberikan manfaat juga. Manfaatnya apa? Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyerap tenaga kerjaan. Kita ke depan ingin bahwa ada prioritas bagi masyarakat Kabupaten Serang atau masyarakat yang berkata di Kabupaten Serang ke depan mendapatkan prioritas bagi lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Serang. Dan yang pasti ke depan tidak boleh lagi ada tadi calon-calon ataupun tidak boleh ada lagi mencari lapangan pekerjaan. Itu harus membayar. Saya sedang membangun komunikasi. Tidak hanya saja dalam proses ponting ini, ke depan untuk merumuskan bagaimana program kebersamaan baik dengan forum HND, baik dengan forum kepala desa yang ada di Kabupaten Serang dan juga bagaimana dengan istilahnya kawasan industri yang ada di Kabupaten Serang untuk kita punya tanggung jawab bersama. Jadi kita ingin khusus warga masyarakat, warga masyarakat Kabupaten Serang ini mendapatkan prioritas ke depan. Selain dari itu, program penanganan penangguran yang saya tunjukkan adalah penguatan UMKM dan juga pengembangan ekonomi kreatif bagi anak-anak muda di Kabupaten Serang.